Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Indah Putri dengan NIM 2010-6035-00022, Prodi Pendidikan Sosiologi Kelas A, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teori tindakan sosial dari Max Weber beserta fenomena yang terjadi di masyarakat yang disesuaikan dengan tindakan sosial. Sebelum menjelaskan terkait teori tindakan sosial oleh Max Weber, baiknya kita mengenal riwayat hidup atau biografi dari Max Weber sendiri. Maximilian Weber atau Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864. Ia berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang. Ayahnya menempati posisi politik yang terpenting di Jerman, sementara ibunya seorang penganut Calvinis yang taat. Ayahnya menjadi seorang penasihat di pemerintahan kota dan kemudian menjadi anggota perusahaan House of Deputies dan Jerman Reichstag. Ayah Weber tampaknya senang dengan kompromi politik dengan kesenangan borjuis, sementara ibunya adalah seorang Calvinis. Ibu Weber bernama Helen Allen Stein Weber. Dia sangat saleh, sangat berbeda dengan ayah Weber. Ayah Weber adalah sosok ayah yang sangat mudah menggunakan tangan besi dalam rumah tangganya. Dia sering sekali melakukan kekerasan kepada istrinya. Weber pernah menempuh pendidikan dengan belajar hukum ekonomi sejarah dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Universitas Gutingan, Universitas Berlin, dan Universitas Freilburg. Ia juga sempat menjadi calon presiden di tahun 1918 dan beliau meninggal secara mendadak pada tahun 1920. Menjelang kematiannya di tanggal 14 Juni 1920, ia menulis karya yang sangat penting, yaitu Economy and Society. Meski buku ini diterbitkan dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun sesungguhnya karya ini belum selesai. Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini, Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan Jerman Sociology Society di tahun 1910. Ini dapat dilihat dari potret Max Weber, mirip dengan Sigmund Freud. Nah, di sisi lain, Weber ini juga merupakan tokoh sosiologi yang satu-satunya, pewaris jenius universal sepeninggal Aristoteles. Selanjutnya, kita beralih pada pengertian tindakan sosial. Apa sih itu tindakan sosial? Nah, tindakan sosial dapat kita artikan sebagai suatu tindakan yang memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, di sini prinsip pada tindakan sosial itu tertuju pada orang lain, memiliki makna, dan memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, untuk membedakan pengertian dari tindakan sosial dan tindakan individu. Nah, di sini tindakan sosial itu berimplikasi pada orang lain. Sementara tindakan individu itu sendiri tindakan yang berada pada domain psikologi di mana dia itu berimplikasi pada individu itu sendiri. Menurut Richard sendiri, tindakan sosial itu dapat dibadakan menjadi empat. Yang pertama yaitu rasional instrumental. Yang kedua, tindakan yang berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan tradisional. Dan yang keempat yaitu tindakan afektif. Ada pun tindakan sosial yang pertama yaitu tindakan rasional instrumental. Yang merupakan tingkat rasionalitas paling tinggi. Meliputi pilihan yang sadar dan berhubungan dengan tujuan tindakan itu. Dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, seorang anak yang berusaha giat belajar agar tujuan yang ingin dicapainya itu dapat terwujud yaitu mendapat juara dalam perlombaan tersebut. Contoh lainnya seperti seorang anak yang rela begadang untuk persiapan ulangannya besok agar nilainya dapat memuaskan. Bisa juga seorang perempuan usia 14 tahun ikut dalam lomba tilawat tilquran. Untuk mencapai tujuannya memperoleh juara pertama, ia harus belajar bersungguh-sungguh mengenai tilawah, tajwid, dan tasin yang akan dipelajari nantinya agar dia bisa hatam. Selanjutnya, tindakan yang berorientasi nilai yaitu tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat. Baik itu berupa etika, estetika, agama, dan lainnya. Contoh yang dapat kita petik dari kehidupan sehari-hari yaitu makan dengan tangan kanan, kemudian bisa juga membantu orang lain dapat kita juga jadikan sebagai contoh tindakan yang memiliki nilai yaitu perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua saat mengantri tidak sembarangan dalam meludah dan sejenisnya. Tindakan yang kita lakukan saat menolong orang lain yang sedang kesusahan dengan tujuan dari sikap kita menolong jelas bukan diri kita sendiri akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan jika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain juga. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging yang bersifat non-rasional dalam hal ini tindakan tradisional itu bersifat secara turun-temurun misalnya dalam kehidupan di daerah Cikuang ada budaya atau tradisi yang dikenal dengan maudu lompoa nah prosesi utama dari rangkaian acara ini adalah rate yaitu pembacaan syair-syair atau salawat yang ditunjukkan untuk Rasulullah salallahu alaihi wasalam disamping itu tujuan dari dilaksanakannya adat ini ialah sebagai ajang silaturahmi warga setempat selanjutnya terdapat kebudayaan atau tradisi pesta lemang di desa Lantang kota Takalar nah tradisi membuat lemang atau lemang dilakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat desa Lantang terhadap hasil panen budaya ini dilakukan setelah kegiatan menuai padi satu hal yang unik dari pembakaran lemang adalah tempat pembakaran lemang ini terdapat di sepanjang jalan sehingga desa menjadi ramai tindakan afektif tindakan afektif merupakan tindakan sosial yang terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi seseorang tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta kemarahan ketakutan atau kegembiraan dari hal ini seseorang itu dapat refleks memperlihatkan tindakannya yang afektif jika dilihat dari kehidupan sehari-hari dapat berupa ketika seorang ibu memarahi anaknya maka seorang anak tersebut akan menangis contoh lainnya ketika seseorang memberi hadiah kepada orang lain maka orang yang menerima hadiah tersebut akan merasa senang itu merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh seseorang itu secara afektif demikian materi yang dapat saya sajikan terkait teori tindakan sosial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati